Halo guys, semoga bersama gue Nelan guys Sekarang gue lagi mainin Dynasty Legend 2 guys ya Ini baru launching today juga Baru hari ini keluar dan Game ini tuh bener-bener nostalgia banget ya guys ya Nostalgia banget sama dinasti warrior Kalau memang lo angkatan 80-90an Gue yakin lo pasti tau lah yang namanya dinasti warrior ya Nah ini disini tapi lucunya Itu di mobile tuh ada gacanya guys Kita langsung liat aja Ini ada free gacanya nih guys ya Oke, Zuge Liang guys ya Yang gacanya sih Zuge Liang Oke, dapet apa gue guys Apa ini Ijo ya, Su ya Mifang Aptitude 14 Dia warga Su ya guys ya Warga Su ya Kita confirm aja Berarti kita akan dapetin dia Nah disini tuh juga ada intimasi ya Intimasi tuh mungkin kayak perks Atau mungkin kayak affinity gitu ya Disini dia bisa nambahin Liu Bill intimasi tuh Jadi nambah HPnya nambah Defense nambah Attack nambah ya Ini Mifang Mifangnya juga nambah tuh Jadi Liu Bill nambah Mifangnya juga nambah Oke Lalu kita mau coba gaca lagi Tapi perlu Cepek ya Ini ada Ini ada Dan disini itu ada card pool ya Nah kalau lu Main mau coba main game ini guys Nanti link kita taruh di deskripsi Dan lu akan bisa liat Saat dia update Game ini Di dalam Game nya lu bisa liat-liat Nanti Officer-officer yang ada guys ya Nah disini ada probability nya tuh Legendary officer card nya 3,33% Epic officer tuh cuman 11,5 ya Ini Shard probability nya gede Lu bisa dapetin shard nya lu gede disini Dan Kalau lu nge-recruit 10 kali Itu akan guarantee at least Kalau gak satu epic Atau legendary Ya hoki-hoki-an Kembali lagi Nah disini itu juga berdasarkan Kalau BP atau TBR nya dari hero itu sendiri Itu aptitude Kayaknya namanya Jadi semakin gede aptitude nya Udah semakin jelas Semakin bagus Ya kayak gini Ini Cao Ren Zhang He Ini kan 16-16 Jauh lebih bagus daripada ini Seperti itu Ini Liu Bei 14 Yang tadi kita dapet juga Mifang Ini kayaknya Mifang ini memang pasti dapet ya Di awal nih kayaknya Tuh dapet Disini ada record Ada history nya juga guys ya Ada history nya ya Ini kita bisa exchange juga disini Nah lu pake ini Bisa dapetin evolution pill Nanti kalau Empat ini bisa tukerin Shao-shao Shard Dongzhou Shard Dan lain-lain Nah ini Shard ini udah jelas Untuk nanti Ya digacain Ini lumayan nih Nol Kita langsung purchase aja nih Nol ya Ada Zouyun juga disini Pake 600 Daily benefit Use Ini ada team Tuh disini ada nanti Belanja-belanja ya Di shopnya ya Ini juga bisa belanja-belanja Pake coin Dongzhou Shard ya Walknya untuk penggemar Trick Kingdom Menurut gue sih Lumayan Lumayan lu boleh wajib coba lah Gaminnya Karena emang menurut gue Lumayan seru sih Kalau lu udah lagi stress sama Real life ya Udah lu kesini aja Buat ngebantai-bantai Musuh ya Dan musuhnya itu juga jumlahnya banyak ya Bener-bener persis sama dinasih warrior Dulu kita mainin dinasih warrior Karena kita lagi stress Sekolah ya Banyak PR Banyak ulangan Pusing Masuk PS Main PS Dinasih warrior Bunuh-bunuhin orang Generasi psikopat Generasi psikopat ya Generasi psikopat ya Oke Nah ini nanti ada Bisa beli-beli juga nih Kayaknya ini bisa continue Ke chapter 2 Dan disini tuh kayak ada semacam Quest-questnya ya Quest-questnya Tapi ini cuman quest Ngomong-ngomong Ngemeng-ngemeng Seperti itu Ini gue udah level 7 Timnya gue juga nanti Bisa nih Letter ya Ini gue bahas tim dulu Ini tim Ada dia Terus ada si Si yang tadi kita dapet nih ya Nah ini apakah bisa kita otak-atik guys Oh ini Ininya ya Cuman kita punya personal ininya doang nih Gambar avatar-nya doang lah Nggak penting lah ya Nah nanti ini harusnya Tim bisa kita ganti-ganti nih Di play officer-nya ya Tapi memang karena kita baru punya Liu Bei sama si Ini hero yang tadi kita dapet nih Minggu apa Mengfo apa siapa nih Gue lupa Kita akan langsung coba aja guys Kita akan langsung coba aja Ini continue Dapetnya nanti Bisa dapet si Suyou sama si Suhuang guys Kita langsung go now Nah nanti kita akan diarahin ke beginian Enaknya ini seperti biasa Lu bisa nge-blitz nih Disini kan by stamina juga sama ya Semua by stamina Lu bisa nge-blitz guys Untuk dapetin Equip-equipnya seperti ini Ini gue coba blitz aja sekali ya Kita coba blitz sekali Jebret Nah dapet tuh itemnya ya Kayak gini ya Seperti game-game pada umumnya Nah ini attack Kita kalau belum mainin Belum bisa blitz Nah kita coba dulu ya Gameplay itu seperti apa Invader level 15 Wasong has appeared Oke kita skip Nah ini bisa gebugin barel Ini barelnya kita hancurin guys Biar meleduk ya Nah ini letnan tuh Ada letnan ya guys Ada letnan ya nih Ada letnan coy Nanti lu bisa ganti ya Kalau disini nih Sebelah kiri atas nih Lu udah bisa pakai formasi Mungkin nunggu level lu Mesti agak tinggian ya Karena nanti di tutorial Lu dikasih Liu Bei Zhang Fei Sama si Guadu Nah lu bisa tuker-tuker tuh Lu bisa tuker-tuker Dan ini kalau menurut gue Secara grafik ya Ini si ciamik sih coy Sumpah Buat ngilain stress lah Ini gue bunuh-bunuhin orang ini sih Ilangin stress sih Seriously Nah ini juga Secara map nih Bener-bener sama banget Sama lu Kalau mainin si warrior dulu Seperti ini lah ya Nah ini musuh bunuh sih Imperial Captain ya nih guys Ini Imperial Captain bunuh Dan ini kalau lu udah penuh nih Lu bisa ultimate Ultimatenya juga gak kalah ciamik Lu liatnya langsung Oke keluarin 2 naga Double Dragon Ceprot ya Waduh critical Hmm Nyos Nyos guys Nyos Disini juga dia punya Skill-skillnya Ini ada 4 skill Ada Lieutenant juga nih Nah gue nih Lieutenant Gue rada bingung nih tadi Lieutenant itu gunanya Belut apa Gue masih belum terlalu Mudeng ya Kita skip aja Nah ini quit Menang tuh Jadi Perangnya itu bener-bener Mainnya itu bener-bener Mirip banget sih Asli sama yang namanya Dynasty Warrior guys Nah ini Dapet nih ya 10 kita akan Coba langsung Recruit aja Paket teori bersyukur guys Dikasih apa aja Selalu bersyukur Itulah yang paling teori Paling josh ya Oke Beuh Ada kuning Ada kuning 2 biji guys Yanliang Uptitude 14 Biasa aja ya Uptitude 14 Yang Dia juga dari Negaranya Other nih Other nih Sun ya Kalau Other ya Harusnya ya Siapakah ini Wenchow Other juga guys Tapi Ftitude 14 Sama Jadi ya Nggak terlalu bagus Ya Nggak terlalu bagus Oke Ini udah 11 Ya Exchange Ini baru 100 Kalau mau beli Satu tokennya Itu 200 Coy Anjay Bisa beli Maksimal Oh Nggak ada Maksimalnya Bisa 99 19.000 Cuma punya 110 Guys Buat beli Satu aja Nggak 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 Cukup Guys Pusing Pala BRB Tapi Tadi Lu bisa Beli Cuman 500 Kali Pull Dalam Sehari Ini bisa Ditrain Quick Upgrade Kita Langsung Terus Ada Apalagi Ada Evolve Nah Ini Seperti Biasa Kalau Lu Main Dinasi Origin Conquest Sama Lain Evolve Pake Shard Shard Seperti Ini Dapat Shard Soalnya Yanliang Wenchou Evolve Ini Belom Dapet Nah Ini Nanti Ada Talonnya Juga Tugas Ada Talon Talon Mungkin Nanti Akan Gue Kulik Lebih Lanjut Kalau Memang Gue Mainin Terus Ini Tapi Kemungkinan Gue Bakal Main Terus Karena Memang Gue Pada Dasar Suka Banget Sama Tri Kingdom Sia Level 8 Oke Ini Bisa Diswitch Bisa Lu Ganti Lu Ganti Lu Pake Lu Akan Bisa Tahu Saat Lu Nanti Kalau Lu Lagi Download Game Ini Kan Pas Di Dalam Game Itu Harus Update Lagi Jadi Sekitar 1,9 GB An Di Sini Total Nanti Lu Akan Dikasih Lihat Hero Yang Ada Sejauh Itu Sejauh Ini Yang Gue Lihat Itu Lubul Yang Paling Gede Uptitud Cuma Kita Masih Belum Tahu Juga Bisa Diequip Bisa Coba Aja Langsung Lagi Ke Formasi Yang Dideploy Tetap Inilah Liu B Nah Tuh Ada Team 1 Chief Sama Si Ini Terus Team 2 Ini Kalau Lu Unlock Nanti Musi Clear Level 2 Strip 6 Chapter 2 Stack 6 Musi Kelar Baru Nanti Bisa 3 Tapi Gue Bisa 2 Kita Coba Satu Kaya Lagi Kita Coba Satu Kaya Lagi Kita Langsung Aja Kesini 15 20 Menit Ini Ada Item Wall Ini Lu Bisa Buat Beli Beli Rekrut Token 200 Stamina Bisa Lu Beli Buat Lu Mainin Gem Ini Gue Belum Terlalu Tahu Recharge Ini Buat Top Up Total Recharge Fresh Pack Lu Bisa Langsung Klaim Kalau Fresh Pack Fresh Pack Gretong Dapat Random Legendary Kita Langsung Open Aja Dapat 5 Biji Oh Dapat Ini Oke Item Mall Ada Treasure Chest Ini Bisa Langsung Kita Coba Open Aja Moga Dapat Liubei Lu Ya Dapat Buat Naikin Level Tapi Tunggu Waktu Doang Lalu Ada Lihat Benefit Nah Ini Ada Reward Review Daily Check In Daily Check In Daily Check In Dimana Kita Klik Daily Check Ini Guys Blizz Ini Ya Lumayan 15 Rebu Ya Ini Klaim Aja Langsung Daily Benefit Money Card Nah Ini Mesti Beli Growth Fund Mesti Beli Game Mobile Rata Rata Begini Ya Pasti Ada Belinya Ya Ini Gimana Cara Ini Ngambil Ya Ada Bingung Nih Guys Daily Check In Knowledge Check In Attempt Oke Ini Kan Satu Ini Udah Duk Klik Nih Kok Gak Bisa Gak Gak Bisa Nih Oh Disini Guys Yang Ada Tanda Ini 15 Ya Aneh Ya Mungkin Ini Dulu Close Beta Mungkin Disini Ada 5 Legendary Aptitude Ada 5 Legendary Mount Nanti Besok Dapat 5 Legendary Mount Treasure Chess Masih Ada Lagi Open Lagi Langsung Yubey Yubey In God Lumayan Lumayan Guys Event Oke Nah Ini Mesti Main Ya Ini Claim Soon Nanti Kita Claim Terus Ada First Recharge Kalau lo Beli Nanti lo Akan Dapat Si Udah Show 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 Ft Itu 18 Udah Jauh Lebih Bagus Daripada Karakter Utama Udah Lebih Bagus Daripada Karakter Utama Nah Itu Mesti Beli Oke Terus Ada Guilt Coming Soon Ada Guilt Juga Nanti Terus Weapon Juga Nanti Ada Weapon Masing Masing Punyanya Yan Liang Ini Punya Liu Bei Nah Ini Perlu Shard Sama Buat Naikin Itu Perlu Shard Yang Harusnya Dapat Dapat Dari Gacha Seharusnya Dari Gacha Ini Awal Pakai Ini Dulu Kita Aktif Nanti Kita Sayang Karena Ini Kita Nggak Terlalu Mau Pakai Sebenarnya Event Ini Lanjut Ya Ini Lanjutin Stack Yang Tadi Kita Lanjutin Ke Stack Dulu Aja Guys Kita Lanjutin Coba Stack Dulu Ini Nanti Akan Bisa Ganti Hero Di Dalam Akan Bisa Ganti Hero Seharusnya Discuss How To Repel Cuma Ngemeng Doang Sih Cuma Ngemeng Nah Ini Gue Belum Tau Juga Guilt Nanti Ada Di Level Berapa Kita Skip Skip Aja Biar Cepat Mungkin Level 10 Ini Gue Dikit Lagi Naik Level Mungkin Dikit Lagi Bisa Masuk Ke Guilt Guys Kita Coba Stack Lagi Satu Kaya Lagi Dapetin Ini Abis Itu Kita Akan Coba Gacha Kita Akan Coba Gacha Kita Beli Pakai In God No Mercy Ya Kuda Coy Gokil Oke Gampar Gamparin Gapak Lama Trot 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 Nah Ini Letnan Gue Rada Bingung Gunanya Buat Apa Letnan Pake Aja Letnan Cooldown Lumayan Lama Semenitan Suruh Bunuh Siapa Selain 2 Bannerman Oke Bannerman Bannerman Udah Mati Nah Ada Guanyu Ini Lu Bisa Ganti Wasyong Guys Ngeri Kita Ganti Ini Guys Kalau Lu Kan Tadi Gua Ada Dua Bisa Kita Ganti Kita Ganti Seperti Itu Ini Awal Masih Gampang Lu Ga Usah Menghindar Ini Flash Untuk Menghindar Kalau Pakai Magic Pakai Skill Gamparin Masih Geli Karena Masih Awal Awal Pakai Flash Nanti Kalau Ada Kayak Gitu Kita Menghindar Ke Belakang Kayak Mana Gue Ultimate Guys Gue Ultimate Ultimate Ngeri Double Dragon Ceprot Nah Loh Gak Koit Guys Anjay Oke Oke Kok jadi Slowmo Begini Jadi Slowmo Anjay Ini Kalau Watch Dapet 20 Kita Watch Aja Guys Oh Ngajakin Duel Guanyu Memang Ini Grafiknya Ciamik Guys Grafik Ciamik Banget Si Tebas Coy Amah Guanyu Anjay Ngeri Memang Eksekutor Ini Dapet 10 Guys Dapet 10 Lumayan Kita Coba Gaca Guys Kita Klaim Dapet Lumayan 288 Ini Perhari Juga Anjir Si Aizen Dapet Yuhanshu Oke Banget Nah Ini Kalau Lu Pre-register Lu Akan Bisa Pre-register Reward Dapetin Si Das Syao Apa Si Syao Syao Kita Lihat Ini Ada Goals Kita Klaim Aja Langsung Kita Klaim Klaim Dulu Oke Terus Recharge Terus Formation Kita Formation Belum Ada Mungkin Di Item Kita Cari Dulu Item Officer Guys Nah Das Syao Activate Activate Das Disini Ada Nah Inilah Officer Bisa Lihat Disini Yang Paling Gede Tadi Sejauh Ini Gua Lihat Tubuh 22 Guanyu Masih 20 Sun Sunshine Juga 20 Disini Jadi Kita Mau Langsung Pakai Das Sudah Jelas Karena Wubu Guys Wubu Disini Ada Kelihatan Mobility Damagenya Dia Jarak Pandang Dia Kontrol Utility Nama Viability Kayak Survival Dia Punya Ketahanan Badan Kita Coba Pakai Si Das Syao Gimana Caranya Gantinya Ini Kita Taruh Mana Ganti Das Syao Switch Das Syao Ini Kita Switch Das Syao Switch Ini Guys Ini Dia Ultimatenya Shadow Glamour Coy Cuman Masih Unlock Ini Active Weapon Unlock Jadi Mesti Punya Weapon Dulu Kita Lihat Weapon Langsung Das Syao Langsung Quick Activate Gapake L Gapake L Gapake L Activate Bisa Ulti Harus Ini Bisa Ulti Shadow Glamour Shadow Glamour Sekarang Coba Recruit Dulu 568 Guys Kebeli Dua Kita Purchase Kita Langsung Gacain Langsung Pake Teori Bersyukur Hoki Biasanya Biasanya Hoki Bersyukur Cuman Shard Dikasih Sekali Lagi Kita Lihat Kok Bokis Ya Kok Bokis Ya Tapi Seperti Itulah Mainnya Jadi Kalo Buat Lu Orang Yang Pecinta Samkok Buat Ngelangin Stress Worth To Try Asli Worth To Try Ini Gamenya Cuman Sekitar 1,9 GB Gak Berat Berat Banget Tapi Gambarnya Sudah Super Duper Ciamik Kita Lihat Ranking Gu Guys Not Ranking Guys Sudah Guilt Guilt Sudah Ada Anjir Indonesia Guys Nomor Satunya Tapi Yang Bikin Kayak orang Thailand Anjir Pakai Guiltnya Indonesia Pusing BR Sini Dia Masuk Guilt Indonesia Mungkin Ya Sudah pada Level 27 Anjir Baru Juga Keluar Game Sudah pada Niat Ya Luar Luar Biasa Memang Antusiasme Netizen Ini bisa Buyin Account Juga Guys Buyin Account Jangan Lupa Juga Kalau Memang Lu Awalnya Itu Di Ini Ya Di Ini Gue udah Already Bown Gue udah Dapet Send Via Email Kalau Awal Lu Bakal Main Di Cash Lu Harus Buyin Supaya Bisa Lanjut Mail 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 Backpack Kali Disini Mail Team Team Image Segala Macem Mungkin Akan Coba Gue Kulik Kulik Lagi Oke Sekitar Sekitar Segini Dulu Video Bermanfaat Buat Lo Orang Jangan Lupa Bersub Comment Nyalain Juga Lonceng Notifikasinya Supaya Lo Nggak Tinggal Info Menarik Seperti Gini Fungsi Dari Gue Guys Oke Thanks For Watching And See You